Intro Di bumi lautan di udara Begitu banyak kisah tersimpan Betapa besar keagungannya Semua ini dapat tercipta Dengan indahnya Intro Dunia hayalah Dunia impian Dunia hayalah Dunia impian Dunia hayalah Dunia impian Dunia hayalah Dunia impian Dunia hayalah Dunia hayalah Dunia impian 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 Jangan lupa ya Bu, nanti malam tolong siapkan hidangan yang terbaik. Iya, aku tadi sudah bilang Heru supaya bawa ikannya yang bagus-bagus. Wah, betul sekali tuh. Hasil ikan tambak kita sekarang ini lagi sedang bagus-bagusnya Bu. Dan sepertinya sekarang juga sudah saatnya kalau kita memperluas tambak kita. Tambak kita bukannya sudah banyak? Iya sih Bu, tapi udah gak cukup lagi. Dan untuk itu sepertinya kita harus buat tambak yang baru. Dan pengurusan tambak yang baru gak mudah Bu. Surat-suratnya juga lama keluarnya. Perizinannya juga. Jadi aku harus urus hari ini. Mungkin hari ini aku akan pulang malam. Sekalian aku undang para pemilik tambak lain, ya sekedar untuk memperlat relasi. Kenapa? Ada yang gak beres? Enggak, aku cuma ngerasa sepi. Coba kalau kita punya anak. Pasti gak sesepi ini kalau Bapak pergi ninggalin aku di rumah. Sudahlah Bu. Jangan bicarakan masalah itu lagi. Karena masalah itu cuma bikin Ibu jadi sama sedih. Tapi Pak, kita kan sehat. Kenapa kita belum punya anak juga ya? Kadang aku ngerasa sangat bersalah, Pak. Jangan bicara seperti itu, Bu. Aku tahu kalau Ibu udah berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan keturunan. Kalau kita selama 10 tahun ini belum diberikan anak, mungkin Tuhan belum menjawab doa kita. Tapi aku gak mau menyerah, Pak. Itu bagus, Bu. Dan saya akan selalu mendukung Ibu. Tapi Ibu ingat, walaupun sampai saat ini kita belum punya anak, Cinta saya sama Ibu tidak akan pernah berkurang sedikitpun. Tuhan, berbaik hatilah pada hamba. Beri hamba sebuah keturunan. Bagaimanapun juga bentuk rupa yang Kau beri, hamba akan merawatnya sepenuh hati. Tuhan telah mendengar doamu, Rajendra. Dan aku akan memberikan kebahagiaan untukmu. Bapak berangkat dulu, Bu, ya. Jati ya, Pak. Jati ya, Pak. Hei, duduk. Siti. Tuh, lihat ikannya. Kita gilaikan. Tik, kamu ambilkan pisalnya, Tik, yang besar di lemari, ya. Iya, Mbak. Wah, kan, Heru? Kalau tiap hari ikan yang dikirim dari tambak untuk dimasak seperti ini, wah, pasti tamu-tamu bakalan sering datang ke sini. Loh, apa? Emang tamunya mau datang lagi? Oh, iya. Tuan-tuan yang punya tambak juga. Tadi supirnya Pak Agung yang bilang. Mbak, ini pisannya. Ah, Tik, Tik. Kan aku bilang pisaunya yang besar. Ikannya aja udah sebesar itu. Kalau pisau ini mah gunanya untuk memperbaiki otak kamu yang berantakan. Otak saya berantakan, ya, Mbak, ya. Aduh. Mbak, pisannya yang mana, ya, Mbak, ya? Itu, di sana, di atas sana, yang besar, ya. Ya, wis, 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 wis. Jangan ribut. Biar saya ambilin. Tapi di mana, ya? Kak Heru sama saja. Pisau yang besar ada di lemari di atas sana. Cepetan. Ini, pisannya. Nah, ini baru bener, Tik. Ini untuk ngotong ikan yang besar ini. Kalau itu untuk ngiris-ngiris buah. Ngerti kamu? Udah, Pak. Cepet ngotong. Saiki. Gak-gak. 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 Iya, Bu. Gak-gak. Gak-gak. Oh, sudah, Bu. Saya dan Siti tinggal memasaknya saja. Ikan yang mau dimasak, Pak Heru, Pak. Ini, Bu, di dalam. Ini, Amper. Loh. Kok ada ikan kecil? Loh. Ikan kecil kok ada di dalam? Berat, ya? Aduh. Mungkin ke bawah jaring saya, Bu. Gak-gak-gak, saya buang, ya, Bu. Eh, jangan, jangan. Kasian ikannya, gak usah. Siti, kamu tolong ambilkan aquarium kecil, Terus kamu isi air segar, ya. Kenapa ada di situ, ya, Bu? Iya. Sis! Iya, Pak. Iya, iya, Bu. Siap. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Aku tidak jadi mati di baskom itu, Seperti yang lain. Ya udah, Biri. Biar saya bawa kembali aja. Tinggalnya bagus, Lu bisa ngomong, ya. Yuk, setelih lagi, yuk. Bapaknya masih ada. Ah, kamu, Ti. Bapakmu tambah busut aja sih. Dunia khayaran, dunia impian. Sebetulnya kamu siapa? Kenapa ikan bisa bicara? Aku bisa bicara, Karena sebetulnya aku anak saudagar kaya, Yang dikutuk jadi ikan, Karena aku dianggap penghina dewa penjaga sungai. Mas, ini adalah ikan terbesar yang pernah ada di sungai ini. Benar, ini pasti keburungan buat Mas Satria. Halian benar. Ikan ini akan aku bawa pulang. Dan ku awetkan, lalu ku pajang di ruang tengah rumah. Anak muda, Lepaskan ikan itu. Siapa kamu? Iya, berani-beraninya lancang bicara. Kamu tahu sedang berhadapan dengan siapa? Sombong. Aku tak peduli, Kau anak saudagar terkaya sekalipun. Kalian dengar baik-baik ya. Ikan itu penunggu sungai ini. Lepaskan dia. Karena jika ia mati, Sungai ini akan menjadi kering. Dan seluruh desa ini akan menjadi kekeringan. Sungguh kalian tidak punya hati. Dewa-dewa akan mengutuk kalian. Apa ini? Eh! Ini kutukan dewa bagimu. Kau akan jadi ikan terus hingga menjadi ikan yang sangat besar. Jika waktunya tiba cinta menghampirimu, Maka kutukan itu akan berakhir. Tidak! Aku tidak mau. Jurni, Kamu sudah tidak punya keluarga lagi. Benar, Semenjak aku terkena kutukan. Namamu dulu? Satria Banyu? Benar. Kamu tinggal di sini saja. Menemani aku di rumah. Karena suamiku cukup sibuk dengan pekerjaannya. Kamu akan kuanggap sebagai anakku sendiri. Aku akan panggil kamu dengan nama Banyu. Terima kasih. Tuhan, Jika Banyu adalah hadiah yang kau berikan padaku, Aku akan merawatnya dengan limpahan kasih sayang. Semoga kalian bisa hidup bahagia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 sebagai anakku sendiri. Terima kasih. Aku kesepian. Kesepian? Kesepian bagaimana maksud kamu? Aku sendirian di kolam ini. Aku gak punya teman. Jangan gitu dong, sayang. Kamu bilang aja, kamu mau apa? Nanti pasti ibu kasih. Aku mau istri, ibu. Istri yang masih gadis dan cantik. Apa? Ibu bilang, aku boleh minta apa saja. Ya, tapi istri buat kamu itu sulit sekali, Banyu. Aku gak mau tahu. Aku minta seorang istri. Banyu? Banyu? Banyu, jangan marah, Banyu. Ibu pasti carikan istri buat kamu. Tapi sekarang kamu harus sabar dulu ya. Banyu? Sudah, lupakan permintaan itu. Itu gak mungkin. Aduh, Bapak. Kan kasihan, Banyu. Apalagi malam kayak begini. Dia pasti kesepian. Di kolam kan gelap. Cuma dia sendirian. Ya sudah. Besok kita pasang aja lampu yang lebih banyak di taman. Tetap saja, Pak. Dia itu minta istri. Justru itu. Mana ada gadis yang mau sama ikan. Salah-salah malah mereka malah ketakutan melihat si Banyu. Yang mungkin malah akan memakan mereka. Ya, gak mungkinlah Banyu berbuat seperti itu. Ya sudah. Kalau Banyu tidak akan memangsa mereka. Tapi kalau dipikir dengan logika. Gadis mana yang mau bersuamikan seekor ikan. Itu juga yang aku pikirkan. Tapi aku gak tega nolak permintaan Banyu. Lagi pula. Aku udah janji sama dia. Kamu ini, Bu. Sayang itu memang bagus. Tapi cara kamu menyayangi Banyu itu salah. Kamu terlalu memanjakan dia. Masa semua keinginannya harus dipenuhi? Dia itu anakku, Pak. Dia sudah aku anggap sebagai darah dagingku sendiri. Aku mau kasih apapun yang dia minta. Ya sudah. Jangan menangisnya. Nyonya! Dan Banyu mengamuk Nyonya! Kenapa Banyu? Kenapa Banyu? Banyu! Banyu tenang, sayang. Banyu kenapa? Gak tahu nyonya. Banyu! Banyu tenang ya, Banyu! Banyu tenang, sayang Banyu! Banyu! Kamu gak kasih makan, ya? Udah, Bu. Banyu! Banyu! Banyu kesini, sayang. Dekat sama Ibu. Banyu! Banyu, jangan marah dong. Ibu janji akan segera mencarikan istri buat kamu, ya? Jangan marah, ya? Bagaimana ini? Aku harus mencari istri buat anakku. Siapa yang menikah dengan Banyu? Aku harus cari akal. Aku akan mencari gadis yang akan nikah dengan Banyu. Aku pasti bisa menemukannya. Kamu yakin dengan keputusan itu? Aku yakin. Dengan hadiah itu, pasti banyak gadis yang berminat. Belum tentu juga, Bu. Apa salahnya dicoba dulu, Pak? Lalu, jika gadis itu datang, dia mau tinggal di mana? Ah, iya, Pak. Aku akan tempatkan dia di pondok dekat kolam. Jadi, setiap saat, Banyu punya teman bicara. Dia pasti bahagia karena punya pendamping. Aku dengar hari ini Banyu marah-marah. Iya. Dia marah-marah soalnya sampai sekarang aku belum ngasih istri buat dia. Pak Heru. Iya. Kamu harus cari anak gadis yang mau menikah dengan Banyu. Kemana saja. Dan berikan emas ini kepada keluarga yang mau menikahkan anak gadis yang dengan Banyu. Baik, Pak. Kamu tawarkan kepada siapa saja, ya? Iya, Bu. Pokoknya aja khawatir. Saya pasti keliling ke pelosok desa sampai dapet. Bapak, Ibu, saya nyonsewo. Saya mau berangkat sekarang. Semoga berhasil, ya, Pak, ya. Oke. Di, Bura Jendra ada-ada aja, ya? Basa nyariin jodoh buat ikan? Iya, ya. Mana ada yang mau. Ya. Tapi mudah-mudahan berhasil, ya. Di bumi, lautan, di udara, Begitu banyak kisah tersimpan. Betapa besar keagungannya, semua ini dapat tercipta dengan indahnya. Bang, kopi tiga. Gilo, le, gilo. Gak ada yang mau, ya? Nah, justru itu. Gak pada mau. Dan kita udah muter-muter keliling kampung Bahwa anak gadisnya gak mau dimakan ikan besar itu. Bener. Ibu Raja Jendra pasti udah cemas nih. Dia berharap dengan emas ini Dapat membujuk orang tua agar mau menyerahkan putrinya. Loh, tapi kita udah muter-muter. Mana hasilnya? Udah capek kan muter-muter? Ya, wis. Kita istirahat dulu. Besok pagi baru kita carikan istirahat. Silahkan, mas. Mas? Ya? Kami mau istirahat. Ada kamar yang kosong gak? Ada di belakang. Ada kamar kosong. Besok pagi kalian bisa menitikan mobil di sini. Kalian hanya cukup berjalan ke bawah Menyusuri sungai Dan di situ rumah yang sempit. Nah itu gak di situ tinggal. Apa? Dunia haiya Dunia impian Ya ampun! Deserbegok! Lihat tuh! Buburnya jadi gosong! Bu, Tadi kan ibu yang nyuruh Laras untuk ngeci baju di sungai. Jadi kamu nyalahin ibu, ah! Oh, saya? Ibu gak mau tahu. Pokkannya bubur itu kamu yang habisin! Emangnya makanan itu gratis apa? Pakai duit! Iya, bu. Nanti Laras habisin buburnya. Bu, Citra lapar. Apa sayang? Kamu mau makan apa? Aku mau makan dua telar setengah matang. Dengar gak tuh Citra minta apa? Iya bu, Laras dengar. Jangan sampai kematangan ya! Gue suka tuh telor yang kuningnya masih meleleh. Ngerti lho? Aku ngerti, Cit. Ben, abis ini kamu bersihin rumah. Nah, awas ya kalau kamu cerita sama bapak kamu. Bapak kamu masih jualan di pasar. Kalau sampai dia pulang nanti, kamu harus diam seperti biasa. Kalau sampai kamu ngadu, ibu pusir kamu dari rumah ini! Ayo, cepetan nunggu. Apa lagi sih? Apa lagi? Kalau bagaimanapun, Laras sayang sekali sama ibu. Karena ibu adalah pengganti almarhum ibu Laras yang meninggal waktu melahirkan Laras. Dan Laras yakin? Ibu juga sayang sama Laras. Walaupun cuma sedikit. Sayang! Sayang sama kamu! Seujung kuku pun, aku gak sayang sama kamu. Di mata aku, kamu itu cuma bapak! Tidak! Apa ini rumahnya? Laya ini rumah satu-satunya yang di dekat sungai. Ya, lihat dong. Gak ada lagi rumah selain ini. Pasti ini. Ya, wis-wis. Kita masuk. Yuk! Ada apa ya, Pak? Ibu mau perhiasan ini. Ibu, aku mau perhiasan ini. Iya, sabar dong. Mau, Pak. Mau. Ehm, syaratnya apa ya, Pak? Anak gadis ibu harus ikut dengan kami. Dan menikah sama Den Banyu. Ikan besar. Anaknya ibu Racedra. Dan bapak aku pengusaha tambak. Gimana? Boleh, boleh. Ibu, aku gak mau. Ikan besar itu tuh ceritanya udah kemana-mana. Dia tuh ikan besar yang suka makan. Aku gak mau nikah sama dia. Bisa-bisa, nanti aku lagi dimakan. Ih, enggak. Siapa sih yang bilang kamu akan menikah sama ikan itu? Kamu ini gimana? Bukan kamu yang harus menikah dengan ikan itu. Tapi laras yang harus menikah dengan ikan itu. Bukan kamu yang harus menikah dengan ikan itu. Laras akan ngelakuin apapun ibu perintah. Tapi laras mohon. Jangan pernah kirim laras untuk menikah sama ikan itu. Laras gak sanggup, Bu. Apalagi harus pisah dari bapak. Itu urusan kamu. Soal bapak gampang. Aku bisa bilang sama dia, kalau kamu lari dari rumah ini karena gak betah tinggal di rumah ini. Ibu, jangan, Bu. Laras mohon ibu jangan ngomong seperti itu sama bapak. Kamu mandi dan pakai baju yang bagus. Ikut sama orang di depan sana. Ngesek! Tiga. Terima kasih. 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 Iya, tapi aku pengen ketemu sudah kangen sama dia. Pak, ini minum. Iya. Ba? Udah deh, Bapak istirahat aja. Iya, iya. Aduh-duh. Di bumi laut dan di udara. Begitu banyak kisah tersimpan. Betapa besar keagungannya. Semua ini dapat tercipta dengan... Kenapa aku selalu kerja? Haruslah karena naksialan itu. Ayo cepet. Udah, Pak. Citra aja yang kerjain. Makasih ya, Citra. Iya, Pak. Bapak itu mestinya banyak istirahat. Iya, tapi saya pengen carilah rasa udah kangen sama dia. Udah deh, Bapak tidur aja dulu. Saya tuh masih punya tabungan walaupun sedikit, Bu. Saya pengen cari laras. Iya, gimana bisa Bapak mau mencari laras kalo Bapak sakit. Dengan racun di obat ini, kamu gak akan bertahan lama. Bapak, ibu punya ide. Gini, biar ibu sama Citra yang mencari laras. Bapak istirahat aja di rumah. Ini kan demi kebaikan keluarga kita. Mungkin kalo laras udah pulang, Bapak akan sembuh. Kalo begitu... Kalo gitu, ibu pake tabungan Bapak, ya. Carilah ras. Ibu gak usah... Pedulikan keadaan saya. Saya bisa urus sendiri kok. Ini sekarang Bapak minum, ya. Besok pagi ya, Bu. Ibu berangkatnya. Iya. Bapak istirahat aja, ya. Lagi apa? Mas? Enggak. Aku lagi gak ngapa-ngapain kok. Oh, ya ngapa-ngapain. Jangan bohong kamu. Tuh, ya senyum-senyum. Kenapa coba? Ya. Aku cuma lagi mikirin aja. Kok aku bisa seberuntung ini ya? Padahal ya masih ada. Dulu itu sama sekali gak pernah kepikiran namanya punya kehidupan yang senyaman ini. Sampai kau gak pengen pulang apa? Ya mungkin sekedar menjenguk atau ya apalah. Buat apa? Ibu aku sendiri aja gak suka ngeliat aku. Jadi buat apa aku pulang? Tapi kan kau masih ada bapak kamu. Gini deh Mas ya. Kalau seandainya bapak itu kangen sama aku. Seharusnya dia dateng ke acara pernikahan kita. Senggaknya nyariin akulah. Tapi sekarang semuanya terbuktikan. Mereka tuh udah lupa sama aku. Hei, kamu gak boleh kayak gitu lah. Sayang. Kamu ngerasa beragia kan sama aku? Aku janji, aku gak akan buat kamu kecewa. Tapi ngomong-ngomong berpikir seperti itu dong itu gak bagus dan jelek ya. Ibu. 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 Dateng buat jenguk laras. Iya. Ya udah, saya tinggal dulu ya. Oh iya, biar kalian lebih leluasa untuk merepas rindunya. Laras, Banyu kemana? Oh, Banyu lagi ganti pakaian pak. Mungkin sebentar lagi dateng. Ibu. Minum Ibu. Nih. Makasih, Nga. Makasih, Nga. Banyu. Ya. Tinggalin ini ibu aku. Oh. Halo, Bu. Saya Banyu. Aduh, senang sekali, Bu. Akhirnya saya bisa bertemu sama ibu. Makasih, Nga. Ayo, Bu. Silahkan duduk. Terima kasih, Ma. Dasar anak kampung. Aku usir dari rumah, malah sekarang hidup enak lagi. Aku pikir udah mati jadi santapan ikat. Eh, ternyata di sini hidupnya berlimpah harta dan juga suami yang sangat tampan. Harusnya laras gak pantas dapat semua ini. Aku harus secepatnya jalanin rencanaku. Terima kasih. Sudah lulus. Nih. Tentu mulai. Ibu Laras Terima kasih sekali, Ana Kamu sudah menyambut Ibu dengan baik di rumah ini Padahal dulu Udah lah, Bu Laras gak pernah inget-inget lagi kok Lagipula kan sekarang Laras jadi seperti ini berkat Ibu juga Ibu sangat menyesal, Mak Laras sama sekali gak pernah nyipendam sama Ibu ataupun Citra Karena dari dulu Laras sayang sekali sama Ibu dan Citra Kamu gak mau ikut Ibu pulang Bapakmu sakit Apa, Bu? Iya Bapakmu sakit Sudah beberapa hari ini kesehatannya menurun Mungkin terlalu capek bekerja untuk menghidupi kita satu keluarga Ibu tunggu sebentar ya Ini Ibu Ibu bawa aja ya Siapa tau aja Bisa meringankan pekerjaan Bapak Jangan, Nah, ini terlalu banyak untuk Ibu Ini semua Ibu bisa jual lagi Ya, mudah-mudahan aja Bisa membantu meringankan kebutuhan hidup Bapak Ibu sama Citra Terus bagaimana dengan kamu, Nak Apa kamu gak akan kekurangan Kalau kamu menyerahkan sebagian perhiasan mewah ini kepada Ibu? Sama sekali gak, Bu Malah Sekarang Laras sangat bersyukur sekali Karena Tuhan udah memberikan anugerah untuk Laras dan juga Banyu Maksud kamu? Maksud Laras Gini Dulu Sewaktu Mas Banyu masih menjadi ikan besar dan tinggal di bawah kolam renang itu Sekarang malah banyak sekali harta terpendam di sana, Bu Ya, karena Sisi ikan Mas Banyu Yang sekarang berubah menjadi emas Saking banyaknya harta di situ Kami sendiri pun bingung Itu semua buat apa? Apa? Di kolam ikan itu Banyak emasnya Udah lah, Bu Mulai sekarang Kalau Ibu butuh apa-apa Langsung di laras sama Laras Gak usah sungkan Ya? Iya, Nak Terima kasih Sama-sama Ibu pulang dulu ya, Nak Ibu hati-hati ya Ibu Hei sayang Kamu jangan sedih gini ya Aku Mas Aku Aku kenapa? Aku gak akan tahu loh kalau kamu masih belum cerita Ayo Aku gak mau liat kamu sedih kayak gini Ayo dong cerita Kenapa? Aku pengen pulang, Mas Karena kemarin ibu bilang Bapak lagi sakit Baik Ya udah Kamu boleh pulang Aku boleh pulang Enggak, Mas Aku gak mungkin ninggalin, Mas Aku gak akan bisa pergi, Mas Loh Kamu kan bisa balik lagi ke sini Yang paling penting adalah Kau bisa jengukin bapak kamu dulu Kalau seandainya aku pulang, Mas Bapak pasti seneng Tapi aku takut kalau Aku takut kalau Kenapa? Kalau aku nanti pulang Bapak malah sedih Karena aku gak akan tinggal di sana lagi, Mas Jadi lebih baik aku gak usah pulang lah, Mas Dengerin aku Kamu percayakan Kalau aku cinta sama kamu Kamu juga percayakan Kalau aku juga gak mau pisah sama kamu Jadi Kamu pulang aja Kamu jengukin bapak kamu Setelah itu Kamu boleh bawa bapak kamu ke sini Beserta ibu diri kamu Dan juga saudara perempuan kamu Kamu gak usah khawatir soal biaya Biar apel kamu Makasih banyak, Mas Jangan lupa like, Mas Suamimu itu orang yang baik pasti Iya, Pak Karena Mas Banyu bilang Dia ngelakuin ini semua Karena dia cinta sama Laras Dan dia juga sangat bertanggung jawab sama Laras Sungguh Tuhan itu Sangat menyayangi kamu, Larasati Ibu juga bagus, Kak Kalau begitu Besok pagi kita semua pindah ke rumah yang baru ya Citra, kamu juga ikut Karena aku banyak sekali hadiah buat kamu Ya Ya, makasih ya Mana, Bu? Katanya rencana ibu banyak Katanya juga ibu mau buat kita bahagia Bu, aku tuh gak sanggup Kalau harus lihat Laras lebih bahagia daripada aku Iya Sekarang si Laras itu sudah punya segalanya Harta yang berlimpah Mertua yang baik Belum lagi suami yang tampan Itu dia, Bu Aku tuh gak sanggup Kalau harus lihat Laras itu hidup bahagia kayak gitu Emang siapa sih Laras? Kenapa juga hidupnya harus beruntung kayak gitu? Aku rasa Tuhan tuh gak adil, Bu, sama aku Gadis jelek tuh selalu aja ketibaan rejeki Jangan-jangan dia pakai pelet lagi Sayang, kamu jangan marah-marah dulu Ibu masih punya rencana yang bagus Percaya sama ibu Kali ini tidak akan gagal Cepet kamu kasih minuman ini Besok pagi Pagi-laki jelek coba angka itu gak akan bisa bangun Penyakitnya akan bertambah parah Terus Kamu ajak Laras ke sungai Suruh dia mandi Jangan lupa kumpulin semua perhiasannya Kemudian Dorong dia ke sungai Tapi gimana bisa, Bu? Supirnya dia itu masih nungguin dia di depan Ti, bisa-bisa kita ketahuan lagi Ih, kamu kan lewat jalan belakang Gak akan tahu Udah gitu Ibu akan membuncuk supirnya itu untuk makan Udah makannya kamu pergi sekarang, ya Terima kasih Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Takutnya nanti Tuhan Banyu menunggu terlalu lama. Jadi biar Nyonya laras pulang duluan. Baik, Bu. Kalau begitu. Karena ini sudah malam. Kami pamit dulu, Ibu, ya. Silahkan, Pak. Mari, Nyonya. Hati-hati, ya, anak. Aku ada di mana? Kenapa aku bisa di sini? Ini... Citra... Kau benar-benar tegakit sama aku. Kau benar... Kamu dulunya pernah menyelamatkan aku, kan? Benar, Larasati. Tapi aku harus pulang. Mas Banyu masih cemas sekali sama aku. Jangan dulu. Citra saudaramu itu berusaha untuk menggantikan tempatmu. Lalu... Bapak bagaimana? Jangan khawatir. Ia akan baik-baik saja. Karena peri pelindungmu yang menjaganya. Aku datang kembali untuk menyelamatkan hidupmu. Dan juga hidup janin yang sedang kau kandung. Aku mengandung. Kamu akan tinggal dengan aku. Hingga suamimu datang untuk menjemput. Baru aku akan memperbolehkanmu pulang. Terima kasih, Kobra. Terima kasih. Terima kasih. Iya, iya, iya. Iya, 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 iya. Nih. Udah, pulang-pulang, Bu. Nih. 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 Nanti kamu sakit terus. Udah, udah kenyang, saya. Itu... Mana, Laras hati? Laras itu lagi pulang dulu ke rumahnya sama Citra. Lagi bersih-bersih. Beres-beres. Biar nanti kalau kita datang ke sana, semuanya udah pada rapi. Tapi, jadi kan Laras jemput kita? Iya. Minum. Minum. Minum aja, Bu. Minum aja, Bu. Terima kasih, ya. Tehnya segar sekali. Badan saya jadi... Raga... Rada... Baikan ini. Lagi ya, minumnya. Segar tehnya, Bu. Dunia hayalat. Dunia impian. Ini Laras, Bu. Laras? Hei. Kamu kok pakai cadar kayak gini sih, Sayang? Iya. Kamu lagi sakit, ya? Mbak. Iya, Den. Jangan pergi dulu. Saya minta lepaskan semua perhiasan-perhiasan di badannya Laras. Tapi, Den. Sayang, Aku cuma gak pengen kalau perhiasan-perhiasan kamu kotor kena kuih ini. Sayang, sekarang waktunya kamu tiup lilin. Ayo dong, buka cadar kamu. Sekarang gimana kamu bisa tiup lilin ini kalau kamu gak mau buka cadar kamu. Ayo dong, buka cadar kamu. Hey, Laras. Ay hangat. Ay. 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 berani-beraninya kamu nyapa jadi istri aku sekarang saya minta kamu keluar dari sini tapi ini semua laras yang nyuruh bohong mana mungkin saya gak percaya sama kamu kamu pergi dari sini, pergi benar ini semua laras yang mau laras itu gak pernah cinta sama kamu Pak Heru Pak Heru bawa perempuannya pergi dari sini dan tolong kamu cariin Nuri, ibu trinya laras saya mau ngasih pelajaran sama dia nggi, nggi den ayo si den bayu, tenang ya saya ayo bantuin ibu nak ayo nak ayo nak Citra 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 ibu Nuri Citra ibu Nuri keluar kalian ayo kita cepetan jangan sampai bayu menangkap kita tapi aku takut bu aduh kamu ini manja banget sih ayo 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 tunggu ayo ayo kalian jangan pergi kasih tau dulu aku dimana istriku dimana laras ayo 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 di mana laras kapon itu sudah mati Citra Citra ibu Nuri jangan kesitu disitu ada jurang yang kalian bisa mati satria kamu yang sabar ya net sini sama ibu kau mau main eh eh dede dede satria ganteng beli geleng lagi gak sama mang damar ini loh bayang baru-baru iya ini mal ini mau beli satu lagi soalnya udah putus oh mari silahkan silahkan ayo 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 kok mau yang mana nak beli wah pas pas kan emm ini uangnya kepingan mas lagi bu ya itu kan buat bayar geleng yang tadi ma tapi tapi nih sangat berlebihan bu lama-lama saya bisa jadi orang kaya nih bu setiap hari satria beli geleng sama saya ibu selalu bayar dengan kepingan emas sudah satu tahun ini saya berdagang hanya ibu yang membayar dengan kepingan emas mau bisa aja eh selamat siang Tuan Cobra kalau gitu saya permisi bu ya iya man sampai ketemu besok ya mari ya mari pak nabanyu ternyata selama tiga tahun sudah tidak terasa bapak tinggal disini semua itu berkat pertolongan nabanyu pak itu sudah jadi tanggung jawab saya saya ini masih suami laras walaupun walaupun sudah tiga tahun saya gak tahu keberadaan laras di mana jangan pernah menyerah anak banyu bapak yakin kok laras hati itu masih hidup tapi kemana lagi saya harus cari pak semua daerah sudah saya sisir desa yang di bawah desa tetangga sampai sejengkal sungai pun saya sudah cari tapi hasilnya nol hulu sungai yang di dalam hutan itu sudah dicoba nabanyu tapi gak mungkin gak mungkin laras tinggal disana gak pak gak bapak bener bapak bener kamu suka gelangnya Satria sudah jadi anak yang tangguh syukurlah tubuhnya selalu sehat dan dia tidak pernah sakit ya mungkin saja sifat bapaknya itu yang pemberani nurun sama Satria enak ya jangan sedih lagi laras jangan sampai Satria tahu kesedihanmu aku juga gak ngerti Kobra setiap kali aku ingat sama mas banyu aku selalu sedih ya aku ingin sekali mas banyu itu bisa berhasil menjemput aku disini karena dia sama sekali belum pernah melihat anaknya sendiri Satria sabarlah sedikit lagi aku yakin waktunya akan segera tiba benarkah benar anakku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dunia hayalan dunia impian eh petakan kamu habis jalan dan malam anu saya dari bawah hulu sungai dalam hutan tak apaan kamu ini gelang-gelang kayu untuk mainan anak-anak pak memangnya ada anak kecil tinggal di hutan apa benar tuan tepatnya di dalam gua Kobra terus dengan siapa dia tinggal disitu anak kecil itu tinggal sama ibunya tuan ibunya sangat baik dan cantik sekali tuan nah dia suka beli mainan saya nih tuan kira-kira umur tiga tahun tuan siapa nama ibu itu siapa nama ibu itu siapa nama ibu itu siapa nama ibu itu biasa kumper biasa panggil dia Larasati tuan Larasati aku tau nama kamu Larasati kan kamu tau dari mana kamu itu takdir aku Larasati mas di bumi lautan di udara begitu banyak kisah tersimpan betapa besar keagungannya semua ini dapat tercinta dengan ingatnya yaitu Laras dunia hayalan dunia impian dunia hayalan dunia impian dunia hayalan dunia hayalan Larasati Larasati apa apa beneran di anak aku iya mas kamu udah menyebut aku dan menyebut anak kamu juga iya aku menyebutmu dan juga menyebut anak aku maaf kalau aku sangat lambat sekali kamu boleh bawa Laras pulang tapi jagalah dia baik-baik jangan sampai kalian berpisah kembali ya Tuhan aku janji aku tidak akan membiarkan istriku dan juga anakku hidup jauh-jauh dengan anakku lagi Laras sudah seperti anakku sendiri istriku juga sangat menyayanginya iya Tuhan Kobra aku sabar janji sekali aku tidak akan mengecewakan justru aku sabar terima kasih sekali karena kau telah menjaga orang-orang yang aku sayangin orang-orang yang aku cintain kalian boleh pergi Jangan sedih anakku inilah hari yang selalu kamu tunggu jangan sedih lagi di bumi laut dan di udara begitu banyak kisah tersimpan betapa besar keagungannya semua ini dapat tercipta dengan indahnya kita akan bahagia aku janji aku akan selalu menjaga kamu setiap detiknya karena aku cinta sama kamu makasih ya sayang aku juga cinta sama kamu dunia hayalan dunia impian dunia hayalan 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 dunia impian Terima kasih telah menonton